Pemain milik West Ham United ini awalnya membawa kucing tersebut di tangannya. Ia lalu menjatuhkan hewan tersebut sembari menjelurkan kakinya yang lekat dengan gambaran seseorang yang akan melakukan tendangan. Kaki Zuma tersebut terkena bagian perut si kucing. Hewan berkaki empat itu lalu terjatuh dengan posisi yang kurang sempurna. Dikutip dari Tribun News Super Score via Talk Sport, video tersebut diduga direkam oleh adik sang pemain, Yohan. Tak perlu waktu lama bagi pria berusia 27 tahun ini menerima akibat dari perbuatannya ini. West Ham United selaku klub yang menaungi Zuma langsung memberikan pernyataan resmi mereka. Pihak klub mengaku akan menangani kasus ini secara internal. Selain itu, The Hammers juga mengutuk aksi yang dilakukan back asal Perancis ini dalam video yang viral tersebut. Dalam sebuah pernyataan yang dikirim ke Sky News, Zuma mengaku menyesal atas perbuatannya. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!